Ya, teman-teman sahabat surya, saya sekarang sudah bersama dengan Mas Jalaluddin Managali, putra dari Ibu Hovifah Indar Parawansa. Seharian ini, dari kemarin juga, beliau mendampingi Ibu Hovifah untuk keliling menyapa warga. Kita coba tanya-tanya ke Mas Jalal dulu ya. Selamat siang, selamat siang sahabat surya. Mas Jalal, gimana ini tadi mengikuti Ibu terus ya, seharian? Iya. Emang keinginan sendiri atau diajak Ibu atau gimana? Jadi, ini keinginan saya sendiri sebenarnya. Jadi, mumpung sekarang ini lagi liburan, libur panjang, Jumat Sabtu Minggu. Jadi, saya punya inisiatif, saya ingin balik ke kampung halaman saya di Jawa Timur. Terus, kebetulan juga Ibu sekarang maju itu, Gubernur Jawa Timur. Saya ingin ikut Ibu kampanye. Capek nggak sih, Mas? Kan banyak titik ya, seharian dan semarin itu. Capek pasti, karena kan dari pagi sampai malam. Tapi, capek itu hilang sih ketika saya dan Ibu melihat antusias masyarakat Jawa Timur. Dimana kita, tadi balasan kita pergi ke pasar, kita pergi ke beberapa tempat lainnya. Abis itu melihat kebahagiaan warga, itu kebahagiaan kita. Mas, ini kan Mas masih muda lho. Terus, anak muda sekarang ini agak apatis dengan sama politik. Mas sendiri gimana sih mendekati misalnya anak muda untuk ikut menyuarakan hak milik, ngajak itu seperti apa? Jadi, anak muda yang saya lihat sekarang, mereka tidak terlalu peduli dengan politik biasa karena adalah politik itu rata-rata isinya orang tua. Terus, dengan desain kampanye yang sangat tua, akhirnya mereka juga, aduh malas lah gitu. Tapi, saya di sini lihat, Ibu saya tuh memilih pasangan yang tepat ya, Pak Emil sendiri. Karena Pak Emil sendiri adalah menyuarakan suara milenial dari Jawa Timur gitu. Pertama, umurnya masih muda dan sangat pintar. Dan abis itu, kami juga dari tim membuat desain yang menarik gitu. Seperti yang saya pakai sekarang ini, lebih kayak, ya lebih kita mainnya ke modern, ke anak milenial. Jadi, supaya, oh ini desain ini menarik ya, oh gitu, aku juga pengen pakai dong, kayak gitu. Kalau saya sih, sekarang sih lagi pengen bikin banyak bikin ini, kayak gini, kayak banyak bikin kaos, kayak gitu-gitu. Terus, abis itu saya juga bikin pin yang desain yang menarik-menarik gitu. Nanti, saya sebarin ke teman-teman saya gitu. Soalnya, teman-teman saya banyak juga di sini, teman-teman kuliah, teman-teman SMA gitu. Biar mereka menyebarkan juga. Dan yang paling penting adalah sosial media, kan, di sini. Jadi, sekarang saya minta teman-teman saya yang lagi, yang dari Instagram-nya punya banyak followers gitu. Di Facebook-nya punya banyak friends gitu. Untuk pakai baju atribut kampanye atau Viva Hemil ini, supaya itu disebarkan ke semuanya. Jadi, supaya efektif ya? Efektif, efektif. Karena sekarang, anak muda jaman sekarang itu apa-apa, buka Instagram, buka Facebook. Itu yang paling penting. Mas, ibu itu kan, setiap hari, setiap pagi, bahkan saya malam kemarin. Di LDII, halem banget, itu terus lanjutkan. Ibu itu sebenarnya, rahasianya apa sih? Mungkin, mas bisa membaca sedikit, kita lupa ibu. Rahasia ibu sendiri. Tak ingat, senang apa? Rahasia ibu sendiri adalah, ibu ini sebenarnya orangnya adalah emang suka jalan pertama. Jadi, kalau misalnya ibu ada di rumah, itu malah sakit. Karena malah nggak ada kegiatan gitu. Jadi, di mana ibu ini harus pergi keluar rumah, menyapa masyarakat. Di situ adalah kebahagiaan ibu, di situ adalah stamina ibu, di situ adalah energi ibu. Mas, tadi kan itu udah lama-lama. Jadi, mas sendiri, punya ibu yang sibuk, kemudian punya ibu yang berhati-hati sama masyarakat. Sering ditinggalin kayak gitu, sedih nggak sih? Atau malah, seperti apa? Oh, pasti. Karena kita dari kecil, ibu udah di dunia politik ini. Di mana, saya pas kecil, saya lihat ibu, awal pasti berasa kok keluarga lain bisa pergi sama ibu bapaknya gitu. Saya nggak bisa gitu. Dan akhirnya, ibu ajak saya untuk pergi ke menyapa masyarakat. Ke daerah-daerah menyapa masyarakat. Di situ, saya lihat kalau misalnya, ibu saya ini nggak cuma dibutuhin di rumah. Tapi dibutuhin oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu, terutama di Jawa Timur sekarang. Dan di situ juga, saya dan adik-adik kakak saya juga akhirnya mengerti. Kalau misalnya, ibu ini dibutuhin banyak orang. Dan salah satu-satunya adalah, yaudah, kita temenin ibu. Jadi, kita temenin ibu itu salah satu cara untuk kedekatannya di situ. Di situ juga kami merasa bahagia. Harapannya mungkin sekarang buat ibu sama Pak Emil yang nanti di pupil dulu ini? Harapannya semoga semua rakyat Jawa Timur memilih ibu Havifa dan Pak Emil. Karena? Motivasi dong. Motivasi. Dimana saya melihat Pak Emil dan ibu Havifa, saya yakin kalau misalnya ibu dan Pak Emil bisa membangun Jawa Timur. Bisa membuat semua orang aman tentang semua bersama. Mas, sekarang tinggalnya di Surabaya atau di Jakarta? Saya kerja di Jakarta. Tapi saya sebisa mungkin satu minggu saya balik ke sini, ke Jawa Timur untuk temani ibu saya.